Ya buat guys-guys kalian yang penasaran dengan tenaga armada AM1200A dengan amara AM1200A Yuk mari simak videonya sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys-guys dan brother sister semuanya Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu ya Ya seperti yang kalian lihat di video kali ini ada 2 buah pompa yang akan diadu domba Keduanya berseri AM1200A Oke kita unboxing dulu Ya kita lihat dulu aksesoris keduanya Ini untuk aksesorisnya sama ada saringan bawah Tutup lubang output Selang angin untuk penturi dan untuk armada ini dapat dop tempel ya guys untuk selang spiral Oke guys kedua pompa sudah dihubungkan dengan selang spiral Ini untuk lubang output bagian sampingnya ini ditutup Dan lubang penturi ini pun ditutup ya guys Ya untuk amara AM sebenarnya gak dapat penutup karetnya ini Ini pakai punyanya armada Oke kita akan mengecek dari kedua buah pompa ini Yang manakah yang lebih unggul dari segi tenaga dorongan air maupun flow airnya Let's check it out videonya sampai selesai Dan jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini Ya pengetesan yang pertama dari kedua buah pompa AM1200A ini adalah flow airnya ya guys Ya untuk spesifikasinya ini sama ya Seribu liter per jam Oke kita check it out apakah mereka akan sama-sama-sama atau ada perbedaan Let's check it out Ya di sebelah kanan saya ini amara ya guys dan di sebelah kiri armada Ya terlihat untuk amara sudah mulai merangsak naik Alah mantep nih merangsak Ya untuk armada masih tertinggal ya guys Iya dimatikan saja Oke guys Untuk flow airnya Ternyata spekter tulis yang sama-sama seribu liter per jam Di perairan ini Di tes perairan ini Terjadi perbedaan ya guys Untuk amara ini lebih mengungguli Segini selisihnya Oke supaya gak penasaran kita check it out sekali lagi Supaya lebih meyakinkan Apakah amara AM ini memang mampu mengungguli armada AM1200A Check it out tes yang kedua Ya untuk dorongannya memang lebih kencang amara AM ya Terbukti untuk air yang masuk ke toples ini Lebih dulu masuk ya Ya sepertinya Hasilnya sama dengan tes yang tadi ya Ya oke Di stop saja Ya seperti ini ya hasilnya Untuk testing flow air dari kedua pompa AM1200A Ya oke guys Kita akan saksikan bersama Untuk kemampuan ketinggian dorongan air Ini menggunakan pipa 2 meter ya guys Ya di batas ini adalah 1 meter Di batas ini adalah 1 meter setengah Ini saya akan menggunakan 1 pipa untuk kedua mesin Jadi ganti-gantian ya Sekarang untuk armada dulu nih guys Tes dimulai Iya Sudah kah? Sudah sampai segini Ya Ini gak sampai 1 meter ya guys Ini 1 meter disini Ini belum sampai 1 meter Yaudah gak apa-apa Coba kita tandai dulu Oke Disini ya guys Ini untuk armada Kita kasih titik untuk armada Titik 1 Nah Ini armada Coba dimatikan lagi Dan dihidupkan kembali Ya memang sampai situ ya guys Memang sampai sini ketinggian dorongan airnya Oke kita lanjut ke Amara Ya setelah tadi kita lihat ketinggian dorongan air dari armada AM1200A Kini giliran Amara AM1200A Ini batas dari armada ya guys Sampai sini Coba kita lihat untuk Amara Sampai batas mana Tes dimulai Oh Mantap guys Ya Amara disini ya Armada disini Lumayan jauh juga bedanya Kita akan tandai Nanti kita ukur Menggunakan meteran ya guys Iya Jadi disini punya Amara Dan disini punya armada Ini selisihnya Kurang lebih Sampai 15 sentian Nanti kita akan cek ya Saya akan ukur Dengan meteran Oke kita lanjut aja Pengetesan konsumsi daya listrik Sebelum dilakukan Pengecekan konsumsi daya listrik Untuk pengukuran ketinggian dorongan air Yang sudah tadi kita saksikan bersama Didapati hasil Armada AM1200A Adalah 70 cm Sedangkan untuk Amara AM1200A Adalah 82 cm Artinya lebih unggul Amara AM1200A 12 cm ya guys Meskipun keduanya Tidak ada yang mampu Sampai ke ketinggian 1 meter Sebagaimana spek tertulis di kemasannya Oke sekarang kita lanjut Ke pengecekan konsumsi daya listrik Ini yang pertama di cek adalah Armada AM1200A ya guys Dan disana itu Terhubung dengan selang spiral Oke kita cek Berapa konsumsi daya listriknya Ini speknya adalah 8 watt ya guys Iya dimulai di 5,9 watt 6,0 watt 5,9 lagi Apakah akan mencapai 8 watt Sebagaimana spek tertulisnya Masih di 5,9 Iya Kita cek sampai 20 detik aja Oke cukup guys Sekarang giliran Amara AM1200A Untuk di cek konsumsi daya listriknya Untuk speknya ini sama seperti Armada tadi ya Spek tertulisnya adalah 8 watt Coba kita cek Berapakah watt ini dapat 6,4 6,9 Itu airnya ngocor ya guys 6,9 masih Ini artinya lebih gede sedikit ya Lebih besar sedikit Kalau Armada tadi kan 5,9 sampai 6,0 6,9 masih Oke selesai Di 6,9 watt Artinya kulang lebih Beda selisih 1 watt aja Ya oke guys-guys kalian Brother sister selesai sudah Komparasi dari kedua buah pompa Di kelas 1200 Berseri AM1200A Ya semoga informasi ini Dapat bermanfaat Terutama bagi kalian yang sedang bingung Untuk mencari pompa di kelas 1200 Mungkin diantaranya Dapat menjadi pilihan Saya Kang Jir undur diri Jangan lupa subscribe Like and share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye